Hai Assalamualaikum hari ini Dian akan membuat sambal lam toro dan teri bahan utamanya adalah lam toro atau petai Cina ya kita pakai secukupnya aja dan ikan teri ikan teri ini kalau ikan terinya kurang lebihnya 50 gram keduanya setelah dicuci bersih nanti akan kita goreng kemudian bumbu sambalnya ini ada tomat tiga cabai raut sesuai selera cabai hijau kecil atau cabai lalap cabai merah besar tiga bawang merah ada tujuh siung bawang putih empat siung saya pakai kecil-kecil jadi enggak banyak ya kemudian ada gula garam penyedap dan terasi pertama kita akan ikan itu iris-iris kasar untuk bawang merahnya dan kita potong-potong aja cabai merah besarnya untuk mengudahkan menggoreknya ya untuk tomatnya kita belah-belah saja pertama kita panaskan minyak dan kita goreng lam toro-nya ini sudah cukup selanjutnya kita goreng terinya kita goreng terinya sampai matang setelah kira-kira terinya matang lengkap juga lalu kita goreng bawang merah dan bawang putihnya lalu kita goreng bawang merah dan bawang putihnya dan sebentar lalu masukkan cabai-cabainya sudah cukup kita angkat terakhir kita goreng tomatnya nah ini udah cukup ya goreng tomatnya nggak usah sampai terlalu matang nah sekarang saatnya kita menghaluskan ini tadi udah mateng ya bumbunya kita tambahkan gula garam dan penyedap serta terasinya dan kita ulek kalau udah halus seperti ini masukkan tomatnya oke ini sudah cukup sekarang kita masukkan terinya campur dan yang terakhir kita masukkan adalah lam toro-nya ya ini kalau suka mentah ini lebih sip ya ini saya suka yang agak setengah mateng oke ini hasilnya sambal teri dan lam toro kita hari ini oke sekian ya dari Dian semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati